HiCowfriend di sini diberikan dalam suatu pabrik diperoleh data bahwa 6 pekerja dapat membuat 20 potong baju dalam waktu 4 jam. Jika ada 10 orang pekerja membuat 100 potong baju, maka waktu yang diperlukan adalah berapa jam. Maka di sini kita lihat satu hubungan yang akan kita perhatikan antara jumlah potong baju di sini, kita sebut dengan B, kemudian banyaknya pekerja kita sebut dengan P di sini, dan jumlah waktu yang kita butuhkan kita sebut T di sini. Di mana jika kita hubungkan bahwa jumlah baju ini terhadap pekerja adalah senilai. Artinya semakin banyak baju yang dihasilkan, maka diperlukan semakin banyak pekerja. Berarti B ini senilai dengan P. Nah kita tuliskan keadaan perbandingannya, kita bandingkan 2 keadaan di sini, kita sebut B2 per B1. Maka kita bandingkan antara banyaknya baju yang dihasilkan untuk kondisi 2 per banyaknya baju dengan kondisi pertama. Di mana jumlah baju B di sini berbanding senilai dengan pekerja, maka dalam perbandingan kita tuliskan dalam perbandingan senilainya. Nah jadi B2 ini dengan P itu adalah senilai, berarti di sini kita letakkan P2, berarti di sini P1. Dan jumlah baju yang dihasilkan terhadap waktu juga senilai. Artinya semakin banyak waktu yang tersedia, berarti akan semakin banyak jumlah baju yang dihasilkan. Maka di sini kita tuliskan berarti ini P2 dikali dengan T2, karena B dengan T ini adalah senilai. Maka di sini juga kita kalikan dengan T1 di sini. Nah dengan prinsip ini kita akan masukkan data yang kita miliki, bahwa ada 10 pekerja, berarti di sini adalah kondisi 2, kita sebut P2. Maka P2-nya kita masukkan 10, di mana P1-nya adalah 6 orang pekerja, ini kita sebut P1-nya adalah 6. Kemudian antara baju yang dihasilkan untuk kondisi kedua, 100 potong baju. Berarti di sini B2, jadi B2-nya adalah 100 per untuk potong baju kondisi pertama. Di sini adalah B1 adalah 20 potong, berarti ini 20. Kemudian di sini kita tulis bahwa T2, nah ini yang kita tanyakan. Kemudian ini dikali. Kemudian T1 di sini waktu yang dibutuhkan untuk yang pertama adalah 4 jam. Berarti di sini T1-nya adalah 4. Maka ini kita masukkan 4. Maka kita tuliskan di sini, kita sederhanakan 10 per 2, berarti di sini 5. Nah ini 6 kali 4, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti ini per pindah ke ruas kiri berarti kali. Jadi 5 dikali dengan 6 dikali dengan 4. Ini sama dengan 10 T2, 10-nya kita pindahkan ke ruas kiri berarti dibagi menjadi per 10. Sama dengan T2, maka T2 ini kita hitung sama dengan 5 sama 10 coret 2. 2 dengan 6 coret berarti 3. 3 kali 4 berarti 12. Maka diperlukan 12 jam. Jadi pilihan yang sesuai adalah yang A. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.